LRT menambah moda transportasi umum yang bisa dimanfaatkan masyarakat. LRT juga diklaim terhubung dengan moda transportasi lain untuk mendukung mobilitas masyarakat. Ya, hanya hingga kini akses penghubung antar moda itu masih dalam pengerjaan. 12 Juli lalu, Moda Transportasi Umum Lintas Raya Terpadu atau LRT sudah menjalani uji coba secara terbatas. Jalur LRT membentang dari Bekasi dan Cibugur hingga kawasan Duku Atas, Jakarta. Jalur LRT diklaim memiliki konektivitas serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, seperti Bustras Jakarta dan MRT. Saat ini saya sedang berada di stasiun LRT Duku Atas dan nantinya stasiun LRT Duku Atas ini akan terkoneksi dengan moda transportasi lainnya. Seperti yang bisa dilihat di papan petunjuk ini, stasiun LRT ini nantinya akan terkoneksi dengan stasiun KRL Sudirman dan juga stasiun MRT Duku Atas. Dan di bawah ini sebenarnya sudah ada halte busway Duku Atas seperti itu. Dan ini adalah pelorong menuju ke berbagai moda transportasi lainnya tersebut. Untuk ke sana nanti kita akan menuju ke halte busway, sementara untuk akses menuju MRT KRL dan KA Bandara sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan. Meski terkoneksi jarak tempuh dari stasiun LRT Duku Atas ke stasiun KRL Sudirman dan MRT Duku Atas cukup jauh. Yang diperkirakan bisa memakan waktu 15 hingga 20 menit dengan berjalan kaki. Saat ini pun, akses penghubungnya masih dibuat. Pembangunan akses penghubung ini diprediksi tidak akan kelar dalam waktu dekat. Meski demikian, memang banyak stasiun LRT di Jakarta yang terhubung langsung dengan halte bus Tras Jakarta. Dengan begitu, pengguna bisa berpindah moda transportasi dengan mudah. Stasiun LRT yang nantinya akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya adalah yang terletak di Cikoko Stasiun Cawak. Di tempat ini nantinya pengguna LRT bisa berpindah moda menggunakan bus Tras Jakarta ataupun menggunakan KRL yang ada di Stasiun Cawak. Hanya saja, akses penghubung antara stasiun KRL Cawak dan halte bus Tras Jakarta juga masih dalam proses pembangunan. Jika sudah tersambung, pengguna KRL atau Tras Jakarta bisa berpindah moda dengan mudah. Selain terkoneksi dengan halte bus Tras Jakarta, stasiun LRT nantinya juga akan dihubungkan dengan rute angkutan umum. Semua stasiun kita sudah terkoneksi dengan transportasi yang lain. Bahkan beberapa angkutan yang lain juga sudah dilakukan re-routing oleh pemerintah daerah sehingga nanti pada tanggal 18 itu mereka akan masuk ke stasiun kita. Seperti Bekasi juga sudah menyiapkan rute-rute baru yang nanti tanggal 18 juga akan dioperasikan untuk menunjang kegiatan di LRT. Moda transportasi umum yang ideal bukan hanya tepat waktu dan tarifnya terjangkau, tetapi juga terintegrasi dengan moda lain untuk mendukung mobilitas masyarakat kota. Iwan Hermawan, Yoga Arief, Jakarta